Sekarang Khadija udah mulai suka sama si Reza, Dai. Itu gak mungkin, Han. Setau gue Khadija gak kayak gitu. Dia gak gampang jatuh cinta sama orang lain. Apalagi ninggalin dulu gitu aja. Khadija aja lebih memintingkan Reza daripada gue, Dai. Gue tau dari mana? Gue jemput dia dan dia bilang dia lebih milih makan malam sama Reza daripada sama gue, Dai. Ya, itu bukan berarti dia suka sama Reza, kan? Bisa aja dia udah janjian dulu sama Reza. Emang udah janjian sama dia? Ya, enggak sih, Dai. Ya, tapi ini cuma inisiatif gue, Dai. Gue gak mau Khadija lama-lama sama si Reza. Sebaiknya lu buang jauh-jauh pikiran kayak gitu. Itu gak baik, Han. Kecemburan tuh bisa bikin kita menjelupakan segalanya. Bisa bikin kita lupa diri. Dan satu, menurut apa bukti, itu namanya Suzon. Kalau kayak gini, lu bukan kayak Rehan yang gue kenal. Tapi lu mirip sama Karna. Eh, Bunga. Ini bubuknya kau masukin ke dalam susu. Tapi ingat, jangan banyak-banyak. Cukup satu sendok. Oke. Soalnya, sekarang nenek tua itu udah mulai curiga sama kita. Jadi, kita harus hati-hati sama dia. Kok bisa? Emangnya dia tahu dari mana? Aku juga gak tahu dia tahu dari mana. Tapi yang jelas, penciuman nenek tua itu kayak kucing. Tajem banget. Oh, gitu ya? Eh, udah cukup, jangan banyak-banyak. Kan aku bilang tadi, satu sendok. gimana sih? Kelebihannya cuma dikit kok. Nah, nah, nah. Lihat, hal yang istirahat lagi ya. Ma, semoga mama kondisinya semakin pulih. Makasih. Hal yang masih gak enak badan. Hal yang istirahat lagi ya. Udah, mama istirahat ya. Biar kami keluar dulu. Iya, nek. Cepat sembuh ya. Makasih, anak. Mama? Mama, mama kenapa? Ya ampun, nek. Ma, kenapa? Mas, Mas Arun. Tolong, mas. Tolong. Mama. Mama bangun, Ma, ostoprozy. Mama, Ma, Mama kenapa, Ma, bangun, tidak. Mama kenapa? Nggak tahu, Mas. Aku nggak tahu. Ostoprozy, Ma. Ma, bangun, ma. Cepat kalian panggil ambulan. Cepat, ma. Ma. aku ikut ke rumah sakit. Boleh, yuk. Sarah, kamu di rumah aja ya. Iya, Ma. Yuk. Cepat kamu ambil susunya. Kita harus menghilangkan barang bukti. Oke, oke. Yaudah, biar mereka nggak curiga. Kamu nanti ikut ke rumah sakit, ya? Iya. Cepat. Mudah-mudahan nggak ada yang mencerigai aku. Kapan semua ini akan berakhir? Aku harus buktikan. Aku harus tumui pramponini. Gimana dok? Kenapa ibu saya? Dia keracunan. Apa? Keracunan? Iya, kalau boleh saya tahu, minuman apa yang terakhir dulu? Terakhir kali saya kasih susunya dok. Susu murni? Bukan, susu bubuk dok. Kenapa dok? Apa susu itu penyebabnya? Saya tidak bisa memastikan. Bisa saja. Tapi susunya harus segera dicempar. Pernah juga terjadi kasus keracunan setelah minum susu, karena susunya keadaan luar sah. Dan itu biasanya terjadi pada susu bubuk. Hal itu tidak penting. Sekarang bagaimana supaya menyembuhkan ibu Halimah segera mungkin dan keluar dari krisisnya. Dok, apa mungkin karena lemahnya kondisi ibu Halimah sehingga keracunan itu semakin parah? Bisa saja, karena kondisi tubuhnya sangat lemah. Oke, kalau begitu kita berdoa saja supaya ibu Halimah segera mungkin keluar dari krisisnya. Amin. Amin. Rindang, coba kamu cek susu yang ada di rumah. Jangan-jangan sudah keadaan luar sah lagi. Iya, Mas. Gak apa-apa, biar aku saja yang cek, ya. Ya udahlah, siapa saja yang mau cek. Yang penting, kalau susu itu sudah keadaan luar sah, segera dibuang. Jangan sampai ada yang minum lagi. Pak, mau kemana, Pak? Aku mau ke Bogor, Pak. Mau jenguk temanku yang sakit. Apa ntar ya? Gak usah, Pak. Aku bisa sendiri kok. Ya sudah, hati-hati ya. Iya, Pak. Dia soh perhatian sama aku. Tunggu aja, sampai aku buktikan semuanya. Apakah benar kamu selingkuh di belakang aku? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadijah, saya bisa minta tolong sama kamu. Boleh, Pak. Nenek kamu, maksud saya, mama saya sedang sakit keras. Dan dia, kepengen sekali ketemu sama kamu. Kamu bisa ke sini, kan? Iya, Pak. Aku akan segera ke sana. Iya. Terima kasih, Hadijah. Assalamualaikum. Kamu kenapa? Nenek, aku masuk rumah sakit. Dia manggil-manggil sama aku terus. Aku harus segera ke sana. Biar aku hantar. Yuk. Kebesaranmu, ya Allah. Kasih sayangnya. Nek. 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 Dalam saat ku terlupa. Mengucap. Jumlahmu. Hadijah datang ke sini buat ketemu sama nenek. Aku berdoa dalam tangisku mengisah. Astagfirullah. Bukalah untuk terhadapmu. Tentang kau menjumputku. Buat ketemu sama nenek. Nenek cepat sembuh, ya. Jangan tinggalin Kadijah, Nek. Jadinya sayang sama nenek. Menuruskan segala dosa-sorbi. Kebesaranmu, ya Allah. Kasih sayang dan rahmat. Nenek harus bangun, Nek. Nggak ada lagi yang sayang sama Kadijah dengan tulus kecuri nenek. Kanijah nggak punya siapa-siapa lagi, Nek. Menuruskan segala dosa-sorbi. Nek. Nek jangan ngenobrol lagi sama Nenek. Nenek cukup sembuh, Nek. Permisi suster, kamar pasien bernama Dina ada di ruang mana ya? Maaf Ibu, nama panjangnya siapa ya? Saya hanya tahu nama depannya Dina Sebentar Ibu ya, saya cek dulu ya Ibu maaf, disini ada pasien yang bernama Dina, dia dirawat di ruang UGD Terima kasih Asus Ya Ibu Permisi dok, apa dokter yang menangani pasien bernama Dina? Ya betul Kondisinya gimana dok? Keadaan Dina benar-benar bahaya Dia sangat kritis dan sudah tujuh hari koma Kenapa dia bisa koma ya dok? Saya tidak tahu Tapi kata saudaranya, dia mencoba melakukan bundu diri karena bosan dengan kehidupannya Bunuh diri dok, tapi kenapa? Dia selalu diina orang-orang karena mempunyai seorang anak haram Anak haram Ayahnya siapa ya dok? Maaf, saya tidak tahu Tapi saya melihat anaknya dibawa oleh saudaranya Saya permisi Maaf dok, satu pertanyaan lagi Apa anak kecil itu berambut keriting? Ya betul Permisi Permisi Terima kasih Hadidja Sama-sama Pak Ini sudah jadi kewajiban aku Alhamdulillah Keadaan Ibu Halimah sudah membaik sekarang Alhamdulillah 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 Ya, sepertinya kehadiran Kadidja Sangat membantu kesembuhan Ibu Halimah Terima kasih Hadidja Nek Kadidja pulang ya Makasih anak Semoga nenek Cepat sembuh seperti sedia kalah Makasih anak Haridja sering kesini Jadi nenek cepat sembuh Insya Allah Nek Kedidja pamit ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah Pak Nitor Saya sudah mendapatkan data-data tentang topi itu Iya Saya sudah menelusuri butik yang memproduksi topi itu Yang tertera namanya pada topi itu Menurut publik butik Topi itu khusus didesain untuk seseorang yang bernama Reza Oke, thanks Ma Ada apa Ada apa Tolong jelaskan sama papa Ada apa Nggak ada apa-apa kok Aku mohon Aku lagi pengen sendiri Okei Sudah malam begini Kadidja masih aja belum keluar Itu pasti mobil yang siri Itu pasti mobil yang siri Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Maaf saya mengantar Khadijah kemalaman Nggak apa-apa Pak Reza Ada apa Bapak Minah Nggak saya Nggak apa-apa Apalagi setelah melihat Khadijah pulang Pak Reza Ada yang saya ingin tanyakan Sampar Reza Anda kenali topi ini Iya Itu memang topi saya Yakin Jadi lo yang suka menyerukan Khadijah Ada apa ini sebenarnya Itu memang topi saya Tapi saya kehilangan topi itu Waktu saya sedang bermain Ini berarti Ada orang yang sengaja Untuk mempermainkan Sampai Reza juga Sebenarnya Maksud sebenarnya Ini ada apa ya Memangnya ada apa dengan topi itu Ada orang Arab Yang sengaja Menterol Khadijah Dan orang itu sempat dikejar Lerehan Hingga topinya jatuh Begitu rupanya Ternyata orang ini memang benar-benar pengganggu Baik kalau begitu Saya akan mencoba mencari tahu tentang orang ini Kebetulan Saya juga punya banyak kenalan di Mekah Mama Hidup aku udah gak lama lagi, Ma Sayang Kamu tidak boleh mengatakan seperti itu Panjang pendeknya umur seseorang Itu bukan ditentukan oleh dokter Atau kita manusia biasa Tapi Allah SWT Yang menentukan Berapa lama kita akan hidup di dunia ini Iya, Ma Emang sekarang Carini mau habisin sisa-sisa hidup Carini Dengan membuat kebaikan Untuk menebus dosa-dosa Carini di masa lalu Alhamdulillah Mama senang mendengarnya Ma Maaf kalau aku bicara soal ini Aku mau nanya Aku akan dapatkan Harta warisan Mama Iya, iya dong sayang Kamu kan anggota dan bagian dari keluarga ini Bisa gak kalau aku Minta hartanya sekarang Buat apa Aku mau sumbangin semuanya ke Anak-anak yatim Fakir miskin Dan panting-mantia asuhan, Ma Soalnya kalau nanti aku udah meninggal Uang dan semuanya gak ada gunanya lagi, Ma Mama setuju si idenya, ya Tapi alangkah lebih baiknya Kalau kamu mulai menentukan panting asuhan dan yayasan mana saja yang akan kamu berikan sumbangannya Nanti biar Mama langsung gak akan memberikan sumbangan itu Rasain lo Wah untungnya jadi buntung Wah sial lagi, sial lagi Lagi-lagi senjata makan Tuhan Kayaknya kamu bener deh Kita emang harus mandi kembang tujuh rupa Gak perlu lagi, Ma Sahara punya ide jitu untuk mengantisipasi semua ini Apa, apa, apa Paling mentah lagi Duh, dengerin dulu Gak usah bawel deh Sahara yakin nih Ide ini tuh bener-bener bagus Gini, Ma Gimana kalau kita buat panting asuhan Atau lembaga-lembaga sosial palsu Untuk menampung semua sumbang-sumbangan Ya, cuma buat mumpang lewat uang-uang itu aja, Ma Sebelum semua uang itu masuk ke kantong kita Ide yang bagus Ih, pinter banget sih kamu Iya dong Anaknya siapa dulu? Mama Syarimi Tau seluruh Khadija Boleh aku ngomong sama kamu? Iya, Ehan Ada apa? Aku ngerasa Kamu udah berubah, Khadija Kamu gak seperti yang aku kenal dulu Enggak, Raihan Itu cuma ada di pikiran kamu Aku malah ngerasa Reaksi kamu yang berlebihan Oh iya Apa aku berlebihan? Apa aku salah? Kalau aku gak suka liat kamu sering-sering ketemu sama si Reza Apa aku salah kalau aku marah sama kamu? Iya, gak juga sih Aku tahu Kamu takut kehilangan aku Tapi ketakutan kamu itu yang berlebihan Itu gak akan mungkin, Han Aku gak akan mungkin ninggalin kamu Raihan Aku sama kamu harus saling percaya Dalam hubungan kita tuh gak ada rahasia Dan gak akan pernah ada Supaya kamu tenang Supaya kamu percaya sama aku Mulai sekarang Kita sama-sama janji ya Kalau di dalam hubungan kita itu Gak akan pernah ada rahasia Tidimu aku ketakutan Kau biarkan aku Kau tinggalkan aku Bila kamu tak pergi dengan kuku Kau tak apa-apa tuh Jalan hidupku Bila memang kau pergi dari kuku Tak adalah lidi dunia ini Mengetikah kau siang malamku Kau tak apa-apa tuh Tidimu aku Tidimu aku Ada yang mau saya omongin sama ibu Apa benar? Ibu mau jodohin Khadijah sama Reza Ibu hanya ingin melihat Khadijah bahagia Dan ibu tahu Kalau Khadijah tidak akan pernah bisa bahagia bersama kamu Karena Rahian itu tidak pernah Ibu, apa ibu lupa? Ibu sendiri kan yang mengiptain Rahian Untuk melakukan balas dendam ibu Iya Tapi Rahian jatuh cinta sama Khadijah Dan itu kesalahan Rahian Saya memang cinta sama Khadijah Dan saya gak bisa hidup tanpa dia Ya sudah Hari ini kamu bilang sama Khadijah Kalau kamu adalah karna Dan kita Apakah Khadijah Khadijah masih mencintai kamu Atau kamu yang akan hancur? Atau hidup Khadijah yang akan hancur? Dan Khadijah juga akan benci sama ibu Dan asal kamu tahu Siapapun yang berani menghancurkan hubungan ibu dengan Khadijah Akar berhadapan dengan kamu Pak, kamu udah denger kan dari Mama? Kalau aku mau membagikan harta aku pada fakir miskin. Iya, aku udah denger, Mama. Dan aku senang sekali dengan niatan kamu. Tapi, bagaimana caranya? Dan kemana kamu mau menyumbangkan uang sebanyak itu? Nah, aku udah menemukan solusinya, Pak. Gini, aku udah menemukan organisasi yang berpengalaman dalam mengelola sumbangan buat fakir miskin dan anak-anak. Ya, Tim. Oh, ya? Iya, Pak. Dan sekarang kita gak perlu repot lagi menyalurkan. Karena sudah ada yang mengelola. Wah, bagus itu, Ma. Mas Harun, siar ini... Minta maaf kalau aku sebelumnya mendengarkan pembicaraan kalian. Silahkan, Rina. Kalau menurut aku, lebih baik kita harus berhati-hati sama apa itu yang namanya organisasi. Karena zaman sekarang banyak sekali kejahatan berkedok sumbangan, Mas. Iya. Benar juga, Kamu. Jadi, kita jangan percaya begitu saja sama mereka. Gimana kalau aku yang mengawasi uang sumbangan itu? Jadi, kita bisa tahu persis uang sumbangan itu akan diberikan kepada orang yang berhak atau tidak? Iya. Aku setuju dengan Rina. Kalau sumbangannya diawasi oleh keluarga sendiri, pasti akan berjalan dengan aman, kan, Ma? Iya, Pak. Benar-benar sial, ya, perempuan. Dia selalu menjaga aku. Ih! Aduh, pusing stres, tau nggak? Kenapa sih? Apapun yang kita lakukan, pasti simulan busuk itu ketemu cara gimana untuk menggagalkan semua rencana kita. Iya, Ma. Kenapa, ya? Dia tuh selalu aja bisa selangkah di depan kita. Pokoknya aku nggak rela, Ma. Aku nggak rela kalau semua harta kita jatuh tangan ini. Hari ini, fikir. Fikir, 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 fikir. Kita harus bisa mengalahkan mereka. Sarah, kita harus bisa mengalahkan mereka. Oh, iya, Ma. Gimana kalau kita minta bantuan Karma lagi? Dia kan pasti bisa bantuin kita. Dan dia pasti punya solusi untuk masalah ini. Yaudah, cepat kamu telepon Karma. Bisa-bisa Mama Boong punya penyakit kanker, akhirnya mati serangan jantung lagi. Buruan telepon, Ki. Iya, Ma. Bentar ya, Ma. Halo, Ra. Karna? Sayang, kamu bisa nggak bantuin kita lagi? Kita bener-bener butuh bantuan kamu nih. Bisa ya, sayang? Maaflah, aku nggak bisa bantu. Kok kamu nggak bisa sih bantuin kita? Ra. Kali ini bener-bener aku nggak bisa bantu kamu. Halo? Karma? Iyi. Dimatiin, Ma. Tadi dia bilang, katanya dia nggak bisa bantuin kita. Aduh. Terus kita mau gimana nih? Ma. Jangan diem aja dong. Kayak kesambet setan aja deh. Diarin aja. Mendingan kesambet setan daripada mikirin semua ini. Ibu bener. Khadija hanya sebuah Fatah Morgan. Gue orang jahat. Gue nggak mungkin bisa jadi orang baik. Dan gue harus kembali seperti dulu. Menjadi karma. Ngapain kamu nelfon aku kalau kamu nggak bisa bantu aku? Ra. Maafin aku dong, Ra. Aku tadi cuma bercanda. Masa gitu aja kamu marah sih sama aku? Jadi, kamu mau dong bantu aku? Ya iyalah. Buat kamu apa sih yang nggak sayang? Ih, kamu tuh jahat banget sih. Kamu tuh tadi udah bikin aku panik, tau nggak? Aku kira kamu nggak mau bantu aku. Eh, taunya kamu mau bantu aku. Berarti kan, kamu sayang sama aku. Yaudah kalau gitu. Jadi ada sayang. Nggak sayang. Apa yang sedang dipikirkan, Ma? Bicaralah. Anak itu adalah anak kamu. Nggak mungkin, Ma. Bapak tidak pernah punya hubungan dengan wanita lain. Sejak kita nikah, Bapak tidak pernah punya hubungan dengan wanita lain. Tidak mungkin itu. Apa Bapak ingat? Perempuan yang bernama Dina. Bapak tidak pernah punya hubungan dengan wanita yang namanya Dina. Tidak pernah. Ma. Dari mana, Mama bisa tahu? Semua tuduhan itu, Ma. Dari mana? Beberapa hari yang lalu, aku dapat SMS. Ada seorang perempuan bernama Dina. Di rumah sakit. Di Bogor. Dia sedang sekarat. Karena dia mencoba untuk bunuh diri. Mereka bilang, dia malu kalau dia punya anak haram. Dan anak itu... Anak itu mirip sekali seperti yang diceritakan dokter pada. Omong kosong. Bapak ulangi lagi. Omong kosong. Semua tuduhan tentang anak itu dengan Bapak. Omong kosong. Oke. Bapak akan buktikan itu semua. Bapak akan buktikan semua itu, Ma. Kalau ini semua omong kosong. Atau, biar anak ini Bapak cerahkan kantor polisi. Biar semuanya hancur. Jangan, Pak. Kenapa? Hah? Bukannya Mama ini supaya anak ini diserahkan pada kantor polisi. Atau pantai asuhan. Atau mana aja. Bukannya ini kemauan lama. Aku gak mau anak itu diserahkan kemana-mana. Sebelum aku tahu status dan jelasan anak itu. Sayang. Aduh, akhirnya kamu datang juga. Aku seneng banget deh. Iya, Karma. Tante juga seneng banget. Karma, kita harus segera bicara tentang masalah ini. Ya? Tante, sebelum itu, saya boleh berbicara berdua gak sama Sahara? Yaudah, tapi jangan lama-lama ya. Ayo. Ada apa sih, sayang? Kok kayaknya serius banget? Gak biasanya deh kamu kayak gini. Pak. Aku mau nanya sama kamu. Apa bener kamu cinta sama aku? Ya ampun, sayang. Sumpah, aku tuh cinta banget sama kamu. Bohong. Aku tahu. Kamu sukakan sama Baden. Aku minta kamu jujur sama aku. Maafin aku ya, sayang. Kemarin, aku terpengaruh sama Mama. Tapi dari dulu, aku tuh cinta sama kamu. Aku sayang sama kamu. Tapi, kamu ngilang gitu aja kan dari aku? Aku gak tahu mesti gimana. Aku bingung, Karma. Maafin aku. Sahara, gimana kalau aku mau setia sama kamu? Kau selalu mencintai kamu. Aku pintar. Kau akan selalu mencintai kamu. Sayang, aku janji. Aku pasti akan selalu mencintai kamu. Aku janji. Aku juga mencintai kamu, Sahara. Dan aku akan selalu mencintai kamu. Kau selalu menemani. Saatku tengah terluka. Kau selalu mencintai kamu. Kau selalu mencintai kamu. Dibangun dan tidurmu. Dibangun dan tidurmu. Di semua mimpi dan nyatamu. Ku akan menjagamu. Untuk hidup dan matiku. Tak ingin. Tak ingin kau rapuh. Jangan engkau pergi tinggalkan aku. Kau selalu mencintai kamu. Karma. Aku gak mau terus terusan dihalangi sama perempuan itu. Kita butuh kamu loh. Untuk membantu kita. Aku ada ide. Gini. Aku curiga. Kalau rindang ini adalah rindang palsu. Begitu juga dengan Khadija. Dia pasti Khadija palsu. Nah. Ide aku adalah. Aku ingin mencari tahu kebenerannya itu. Wah. Aku setuju banget sama ide kamu sayang. Selama ini kan kita cuma menyelidiki ibunya aja. Sedangkan Khadija palsu itu. Kita belum pernah selidiki dengan serius tuh. Iya tapi gimana caranya? Kita bikin Khadija mabuk. Gimana? Aku Kamu ini gimana sih? Kampilnya bisa pecah? Kami bisa dicipirin atau nggak. Memangnya kamu lupa Dulu kan kamu juga membantu Ya Rabbi, Ya Allah Ya Allah, Jangan kau coba aku Memili batas mampu Gapain mah jipongong, cepet bersih Ya Allah, bila memang kau coba Aku percaya kau sayang padaku Ya Allah, Ya Rabbi Ya Allah, Ya Rabbi Ya Allah, Ya Rabbi Ya Allah Ya Allah, Indunilah diriku Dan yang menjahat dimensuriku Ya Allah, kau memahas segala Aku sedih Nenek perlakuan mama terhadap halifah Jadi ibu harus gimana menurut kamu Ibu harus manjain dia Atau ibu harus sayangin dia Begitu Ya gak gitu sih, Ma Tapi yang aku lihat Mamam perlakuan halifah seperti seorang pembantu Alah Kamunya aja yang sensitif Juga overprotective sama dia Kamu ini menjaga halifah Seperti menjaga barang mahal Yang gak boleh sentuh sama siapapun juga Aku memang mencintai halifah Tapi aku yang minta mamam Perlakuan dia secara istimewa Tapi tolong dihargain, Ma Dia disini bukan seorang pembantu Aku cuma sedih mendengar Waktu mama ngomel sama di dapur Dia mencayain piring Aku tahu tuh gak sengaja, Ma Mama bener-bener menggunakan kata pembantu terhadap halifah Ya dia tuh dulu tuh memang pembantu kan Ibu cuma ingetin dia Aku bener-bener gak percaya sama sikap mama Aku pikir mama bisa menerima halifah seperti anak sendiri Tapi ternyata bener Ibu tiri tidak bisa menggantikan ibu kamu Maksud kamu apa? Ya bukan cuma sama halifah Mama juga gak pernah sayang sama aku Seperti ibu kandung aku sendiri Mama gak pernah peduli sama aku Oh Begitu Ya sudah Kamu cari saja ibu kandung kamu sendiri Dan kamu lihat Kamu rasakan seperti apa rasanya Ya Aku bakal cari tahu Siapa ibu kandung aku Ayo dong Ayo dong Kandija Lu minum lagi Ayo Cara ini udah berteler Iya Ayo dong Katanya enak gaul Jago minum Ayo dong Minum Ayo cepet Cepet minum Gue juga telernya Aduh pusing banget nih Ayo dong Minum Kalah mau gue cepetan Minum 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 Ayo Ayo Abisin Gitu dong Anak gaul banget sih lo Eh Kadija Kemarin gue ketemu sama rindang asli Aduh Jangan ngaco deh lo Rindang asli itu kan Udah mati di Arab Mati Terus Yang kemarin dibunuh sama bulan itu siapa Tentu bego ya Itu tuh akal-akalan gue selama bulan Saya lo tau ya Gue yang pro-pro jadi rindang Jadi Oh itu sebenernya bukan Kadija asli Kadija asli itu Yang tinggal di rumahnya Anak Terus Buat apa lo nyamar jadi Kadija? Soalnya tuh Lo dibayar sama orang Arab itu Supaya bikin Wujudnya Kadija Sensalah Atau Terus kenapa Hasil tes DNA was sama bokap gue cocok Ya itu rekayasa sih Arab lah Biasa Kofi ya Tuh Musing ya Mudah-mudahan si Karma dan Sarah Dapat korek informasi Daripada si Kadija palsu itu Dan abis itu Aku akan pegang kendali Nah Ini dia Gimana Kamu dapet cerita dari Kadija palsu Nah Aku minta kamu untuk merahasiakan masalah ini dulu Nanti kita cari jalan lain Eh Kok pengong sih? Ternyata bener mah Kadija sama Rindang itu Yang asli Makanya Sarah tadi rada bengong Karena Sarah masih shock banget mah Begitu tau kalau mereka itu beneran asli Aduh Ternyata bukan persoalan jadi lebih mudah Malah Makin dumit dong Aduh Kita jadi kejepit dong Sarah Aduh ma Mama tenang aja ya Kan masih ada Karma Karma bilang sama aku Kalau dia punya rencana lain Untuk membantu kita Ya Apa rencananya? Karma belum kasih tau Sarah sih mah Aduh Kalau mama gak tau rencananya Gimana mau mau Tenang sih Sarah Udah deh Mama tenang aja Nanti Karma pasti ngabarin ke kita Kok rencananya apa Ya Pokoknya kita tungguin aja Oke mama Tenang aja Nanti semuanya itu Akan diselesaikan Ya Ada apa Badai? Saya mau bicara Badai Papa selalu setuju Dan mendukung Apa yang kamu lakukan Demi kemajuan halifah Kamu jalankan saja Ini bukan soal halifah Coba kamu katakan Papa denger Saya mau tau Siapa yang bukan Saya Untuk apa kamu cari buka? Sebagai anak Saya berhak untuk tau Siapa yang bukan saya Kamu serius? Ya Saya serius Oke Papa janji Papa akan kasih tau Siapa yang bukan kamu Ya Papa janji Saya tunggu Ya Saya tunggu Ibu benar Saya memang gak cocok sama Kadija Maka dari itu Saya milih Sahara Kamunya udah gila ya Sahara itu perempuan gak benar Sama kan bu Makanya Saya lebih cocok sama Sahara Dia adalah objek Keperbutuhan harta Ada rantai rantai orang tuanya Ya kan bu? Maka hanya saya lebih cocok sama Sahara Serahlah Kamu mau ngomong apa? Yang jelas Kamu sudah gagal menjalankan tugas Terima kasih Akhirnya ibu memberitahu saya Kalau saya adalah benar-benar sebuah objek Jadi Anak saya yang ibu adalah Kadija Halo Sayaka Kalau Wulan berpura-pura menjadi rindang Siapa ini? Kamu tidak perlu tahu siapa saya Tapi saya akan lebih tahu siapa kamu Wulan Dari mana kamu tahu? Itu juga tidak penting Tapi saya peringatkan sama kamu Kalau sampai kamu macam-macam tanpa sepengetahuan dari saya Kamu akan terima akibatnya Gawat Ternyata penyamaran aku terbunga Ini siapa ya? Orang ini sebenarnya Bunga Aku harus tanya Bunga Orang malah masih tidur lagi Eh Bunga Eh Bunga Ayo bangun Tidur mula Loh Loh Kenapaan sih? Loh Kepala kok pusing banget deh Kamu itu kenapa sih? Kamu kayak orang kurang tidur deh Loh Karma sama Sarah kemana ya? Kamu itu kok malah tanya mereka sih? Kamu itu kenapa sih? Aneh banget Iya Soalnya Aku terakhir ngomong tuh sama mereka Abis itu Aku gak inget apa-apa sama sekali Apa? Jadi kamu itu ketemuan sama mereka? Iya Kamu ngomong apa aja sama mereka? Tanya-tanya aja Kamu itu ngomong apa sama mereka? Tanya jawab Aku Aku gak inget sama sekali Aku ngomong apa sama mereka Hei Kamu sudah siap, Hadija? Udah, Bu Hari ini, Bu senang sekali Karena kamu sudah siap untuk pergi kuliah Ibu saya harus kali sama kamu, Hadija Ibu gak punya siapa-siapa lagi di dunia Ibu hanya punya kamu Kebesaranmu, Ya Allah Kasih sayang dan rahmatmu Dalam sadar ku terlupa Mengucap syukur Dalam setujud ku berdoa Dalam tangis ku menyesal Astagfirullah ku kalah Untuk terlupa Ibu Ibu gak boleh ngomong gitu Ibu kan punya keluarga Apa yang bisa dilihat oleh mata Belum tentu benar Tapi saat ini hanya satu kebenarannya Kalau ibu Sekarang sudah punya anak Yaitu kamu, Hadija Teruskan segala dosa Membesaranmu, Ya Allah Kasih sayang dan rahmatmu Dalam sadar ku terlupa Mengucapku syukur Dalam sujud ku berdoa Dalam tangis ku menyesal Astagfirullah ku kalah Untuk tanganku Subahan Allah Aku bersyukur Karena akhirnya Kanin dah bisa berhasil Kau tempatku Nah ini Sayang Ini cek satu miliar Yang bisa kamu sumbangkan Untuk anak yatim biar Ya ampun, Ma Terima kasih Mama Anakku kiri di sini Masih senang banget Ya ampun Ma Aku juga ikutannya Mengelola uang sumbangan itu Boleh dong Iya, Ma Supaya uang sumbangan itu Bisa terima Semua orang-orang yang berhak Benar kan, Ma? Benar banget Halo Kamu masih ingat sama saya kan, Bulan? Saya tunggu kamu di cafe dekat sini Dua jam dari sekarang Kalau sampai kamu gak datang Lihat aja Semua rahasia kamu Akan saya berdoa Rindang Ayo kita pergi Aku gak jadi ikut Aku ada urusan Mama heran nih Tadi si Wulan bilang Dia mau ikut Ngawasin uang satu miliar ini Tapi Tapi gak apa-apa juga sih Kalau dia gak ikut Berarti Keuntungannya buat kita dong, Rah Mama tau gak Kenapa si Rindang itu Wajah diikut Hah? Gak tau Kenapa emang Semua ini adalah rencananya Si Karma, Ma? Hah? Oh iya? Jadinya Mama tenang aja ya Karma pasti bisa kok Ngalahi si Rindang itu Jadi Mama tenang aja ya Saya dengar ini hari pertama Hadijah masuk kuliah Benar begitu Bu Amina? Betul sekali Pak Reza Dan dia keliatannya senang sekali Kalau ibu tidak keberatan Boleh saya mengantar Hadijah Karena kan ini hari pertama Dia masuk kuliah Saya senang sekali mendengar Tawaran Anda Silahkan Silahkan Anda jemput Hadijah ya Terima kasih Bu Amina Sama-sama Kalika? Kadijah? Kamu mau kemana? Ini hari pertama aku masuk kuliah Alhamdulillah Aku senang deh Kalau bisa masuk kuliah lagi Tapi Iva Aku pengen kuliah bareng kamu Kadijah Aku udah janji Untuk ngebantuin Om Adito nanti Tapi Iva Aku ingin kamu juga kuliah Karena kuliah sangat penting Buat masa depan Iya Kadijah Aku akan berusaha Supaya aku bisa kuliah seperti kamu Jangan pernah berpikir kita itu berbeda Jangan pernah berpikir kita itu berbeda Buat aku Kamu tetap adik aku Jadi gak ada yang bisa mengganti di dunia ini Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Reza sudah datang Kamu sekarang berangkat aja ya Kamu sekarang berangkat aja ya Sama Pak Reza Soalnya gak enak Dia udah jemput Kamu gak mau kan Ngecewain dia Sekarang pergi aja ya Ibu Ibu Terima kasih 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 Mengetikah kau siang malamku Ketang istanahanku Masa malamku Salah telefon Karma dulu Halo, Rak Halo, Karma Aduh, sayang, kamu tuh gimana sih? Gak ada kabarnya Katanya kamu mau melakukan sesuatu Mana? Sorry, Rak Aku lagi ada masalah pribadi nih Tapi kamu tenang aja Aku udah bikin sesuatu kok Bener ya, sayang? Iya Ya udah, kalau gitu Terima kasih, sayangku Sama-sama, dah Tuh kan Karma bilang barusan Kalau dia itu bakal melakukan sesuatu sekarang Makanya, sabar dong, mas Sabar Capek deh Tau Tau saya Pak Reza adalah orang yang sangat sibuk Tapi kok Pak Reza masih sempat nganterin saya ke kampus Ngajarin saya main piano Kenapa? Kamu gak suka? Enggak Bukan gitu Pak Reza Justru saya jadi gak enak Dan Saya jadi merepotkan Pak Reza Sama sekali enggak Orang bisa melakukan apapun Demi mendapatkan kebahagiaannya Kebahagiaan juga tidak bisa diukur dengan apapun Bahkan seseorang Lela mengorbankan seluruh waktunya Harta bendanya Untuk mendapatkan kebahagiaan yang dia inginkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Kebesaranmu ya Allah Kasih sayang dan rahmatmu Mana Halifu? Lelis Lelis Mengucap Cukup Dan Sujukku Rucuk-sucuk Kemudian nangis ya Kemudian nangis sayangnya Kamu ngapain Pak? Mah Anak ini sedang nangis Mungkin dia takut tinggal sendirian Karena Halifu gak ada Makanya Bapak kesini Oh ya? Aneh ya? Kayaknya aku makin yakin Kalau kamu itu adalah betul-betul Bapaknya Mama Tolong ma Jangan sembarang menuduh Bapak kan bilang tadi Ini anak sendirian Mungkin dia takut Jadi Bapak datang kemarin untuk ngemani Tolong ma Jauhkan pikiran Mama yang datang Jangan selanjutnya Jangan selanjutnya Jangan selanjutnya Saya Yang boneka Yang boneka Halo 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 Ini Wulan Siapa ini? Lo gak perlu tahu gue siapa Yang penting Kita ketemuan di Jalan Malakaraya Sekarang juga Maaf Tapi aku gak bisa Oh gitu Kalau lo gak bisa ketemuan sama gue Juga gak apa-apa sih Berarti gue harus datang ke rumah lo Dan ngebongkar semua rahasia lo Di depan Ibu Halima Oke Aku akan kesan sekarang Bagus Gue gak gawat Eh Nyalin hati lagi Bangun-bangun-bangun Gue ada apaan sih gawat-gawat Lagi tidur juga Gawat bunga Ada cowok yang nelfon aku Dan dia tahu semua rahasia kita Terus-terus Dia sekarang Mau kita temuin dia Aduh Males lah Kamu yang pergi sana nemuin dia Aku mau tidur lagi Kamu mau Semua rahasia kita kebongkar Iya Pak Sekarang mau cari tahu Siapa Ibu aku Alhamdulillah Aku udah tahu dimana tempat Ibu bekerja dulu Di tempat karaoke Oh iya Alhamdulillah Mudah-mudahan Mas Bada bisa ketemu sama ibunya Mas Bada ya Aku doain kamu Mas Aku telah berjanji Menyayangimu Lahir Dan batinku Aku telah berjanji Menyayangimu Menyayangimu Cukup aku dan Tuhan yang tahu Gimana bro Gimana bro Kapan album kita diluncurin Oh pasti meledak tuh Seluruh Indonesia yang tahu Jack Ini sih di lu Gua balikin Kok hancur begini? Gua gak bisa ngeluncurin album lo Kalau gua terpaksa ngeluncurin album lo Bisa-bisa Pusan gua Bangkut Hancur 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 Sekali lagi Sekali lagi Sekali lagi Gue layarin nih Gue umumin ya Ketban bubaran Baru aja mendiri beda kita Masa udah bubaran aja Kalau kita-kita gausah ketemuan aja Yaudah jaya Gue makasih banget ya Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.